Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channelnya nenek kembar apa kabar semuanya? baik ya oke alhamdulillah aku juga selalu selalu dan selalu di dalam lindungan Allah dan aku selalu sehat dan alhamdulillah baik-baik saja oke kali ini apa ya yang pengen disuguhkan nenek kembar ya oke kali ini aku pengen buat video make up-an new normal artinya make up-an yang aku gunakan di masa-masa new normal sekarang ini oke bukan rahasia lagi ya kan bahwa sekarang kita memasuki suatu masa yang namanya semuanya serba baru ya kan? gak seperti apa-apa yang pernah kita lakukan di masa lalu tapi sekarang semuanya serba baru kita harus selalu menjaga kesehatan harus selalu rajin cuci tangan oke dan menggunakan masker ya kan selalu jaga jarak juga menghindari kerumunan dan sebagainya oke nah oleh sebab itu kali ini aku tercetus ide untuk buat make up-an di masa new normal sekarang oke nah make up-an ini new normal ini ini pertama kalinya aku gunakan di peringatan 17 Agustus proklamasi kita kemarin oke di tempat aku di tempat aku kerja itu kami menyelenggarakan tetap menyelenggarakan acara apel upacara 17 Agustus walaupun dengan syarat-syarat tertentu artinya kita melaksanakan upacara tapi terbatas dalam arti yang terbatas itu kita selalu jaga jarak antara satu dan satu itu oke dan alhamdulillah aku bisa tampil dengan maksimal dengan ya sesederhana aku ya makanya aku pengen sharing ke kalian make up new normal ala nenek kembar oke kalian siap nggak oke kita mulai ya ya oke bismillahirrohmanirrohim aku menggunakan sekali ini make up-nya lengkap oke mudah-mudahan kalian bisa mengikutinya ya oke pertama sekali aku udah semprotkan wajah aku dengan menggunakan spray wajah seperti biasa ya oke nah sekarang aku pengen menggunakan dulu yang pertama aku menggunakan sunscreen dari l'oreal UV perfect white and fresh aku menggunakan ini aduh ini mataharinya kencang banget maaf ya ini aku menggunakan yang ini ya yang hijau aku menggunakan oke karena aku kali ini kan aku menggunakan make up new normal ini di tempat terbuka oke di lapangan gitu ya jadi aku menggunakan yang UV nya tinggi ini kebetulan l'oreal ini UV nya 50 ya coba aku lihat ya oke SPF nya 50 PA plus 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 long UV E oke ini dijamin deh oke aku menggunakan ini sunscreen ini memang secara khusus ya karena aku membedakan yang mana aku menggunakan sunscreen aku itu yang untuk aku di dalam ruangan aku menggunakan yang rendah saja SPF nya nah ini karena akan apel ya tadi sebenarnya aku sudah menggunakan ya aku sudah menggunakan apa ini juga setelah spray wajah aku gunakan sunscreen juga nah tapi kemarin waktu acara upacara itu aku menggunakannya double ya artinya setelah satu kali ini aku menggunakan lagi karena aku begitu takut kena matahari ya mungkin upacaranya agak lama jadi aku harus make upannya menggunakan SPF nya yang tinggi dan juga dua kali layer oke ini aku satu kali saja karena ini hanya sekedar contoh saja ya tidak tidak menggunakan makeup nih bagaimana aku menggunakan makeup di hari proklamasi kemarin ya oke udah cepet banget nih bagus banget soalnya ininya sunscreennya oke yang kedua aku akan menggunakan apa ini pore eraser baby skin ini untuk menghaluskan menghaluskan apa ya pori-pori atau kekurangan di wajah kita ya menutupi kekurangan di wajahku ini kerutan dan sebagainya ya dan di tempat-tempat yang berminyak oke cukup jangan terlalu banyak ya oke sedikit saja kita oleskan secara lembut karena ini bahannya lembut banget oke tuh bentar saja ya jangan lupa juga di bawah mata yang ada kerutan nah nah di dahi oke udah cukup oke nah kali ini kemarin aku menggunakan aku sekarang mengurangi penggunaan daripada foundation oke aku biasanya menggunakan BB cream saja atau foundation yang ringan seperti purbasari itu ya yang ringan nah kali ini aku hanya menggunakan concealer concealer dan aku nemu aku nemu concealer yang sangat luar biasa bagus dan aku suka dan terus aku pakai setiap hari gitu ya concealer ini karena aku menggunakannya kan kerja setiap hari ya apa itu ini dia fit me concealer concealer dari Maybelline aku suka banget ternyata ini bagus banget aku belinya udah lama loh tapi jarang banget aku pakai nah di saat new normal ini ternyata inilah luar biasa bagusnya oke aku oleskan dulu tuh ya tuh lihat udah mau habis aku pakai setiap hari halo bagus banget sih kalau concealer itu kan kita biasa menggunakannya untuk menutupi kekurangan-kekurangan ya kalau ini enggak aku menggunakannya sebagai foundation oke aku akan menggunakan beauty blender aku pakai spray wajah sedikit ya oke aku buka sedikit ya biar enak tuh kan pertama ya concealer ini ini begitu mudah dioleskan begitu cepet banget tuh selama ini aku punya concealer tapi jarang aku gunakan makanya aku udah udah memiliki fit me ini udah lama gitu tapi gak pernah aku pakai untung aja belum expired ya oke tuh hari ini bukan main udara terik banget nah udah begitu cepetnya dia menyatu dengan wajahku ini ya tuh tuh lihat cantik banget ya tuh bukan wajahku yang cantik ya maksudnya dioleskan di kulit itu sangat cantik ternyata oke udah ya nah aku akan aku enggak menggunakan waktu itu aku enggak menggunakan bedak apa compact powder atau twicic ya aku hanya menggunakan bedak tabur nah kali ini aku ingin menggunakan bedak tabur dari kelihatan enggak dari beauty story oke aku akan menggunakan ini seperti biasa bedak taburnya ya tuh tuh bukan main ya panas banget ternyata tuh nah udah cukup oh iya mbak mbak kakak kakak semua yang mempunyai masalah flag ya ini insyaallah aku akan membuat video tanya jawab tentang flag karena aku lihat di video aku itu banyak banget yang nanya dan pertanyaannya tuh berulang-ulang gitu nah jadi supaya enak aku bikinnya aku mau bikin video disitu jadi mudah-mudahan mbak mbak yang bertanya gitu ya itu terjawab pertanyaannya disitu dan silahkan kalian kalau mau ada yang ditanyakan masalah flex ya silahkan insyaallah akan aku jawab ya oke ini sudah aku ratakan dengan beras ya kalau kalau kalian merasa kurang bedak taburnya silahkan tambah ya ntar aku lihat dulu dicermin kan aduh bukan main flawless banget ya setelah diinikan sama bedak tabur tuh kayaknya perlu sedikit lagi ya sedikit lagi ya karena kan kita upacara dan kita pengen apa aku agak tebal sedikit tapi kalau kalian make up-an nya di masa new normal ini buat gak di luar ruangan silahkan gak apa-apa ya gak perlu kalian tambah tambah bedak lagi seperti aku cuman karena ini aku memulai make up a new normal ini ala nenek gembar ini pada saat upacara tadi udah oke aku rasa sudah cukup sekarang aku akan menggunakan alis aku akan menggunakan alis dari viva ya aduh tetap bukan main deh aku ini bikin video pasti lama ya semoga kalian gak bosen ya gak bosen lihat sekarang udah berapa gitu menitnya ampun deh ini warnanya coklat ya karena kebetulan aku menggunakan pakaian apa aku menggunakan pakaian corpri kan nah jadi aku pengen alis aku ini nuansanya coklat bukan hitam padahal mungkin hitam lebih bagus ya tapi gak apa-apa deh aku pengen kali ini make upan aku ini apa aku menggunakan ujung ini ya dengan menggunakan pensil alis warna coklat coklatnya juga gak ini ya gak terlalu merah ya oke udah cukup ya oke sekarang aku akan menggunakan eyeshadow kali ini aku akan menggunakan eyeshadow dari make over aku akan pilih warnanya yang coklat ini ada tiga warna ya tuh warnanya jatuh cantik aku akan pilih yang warna coklat aja karena alisku tadi coklat ya tuh lihat warnanya jadi tergantung kalian ya mau menggunakan ini apa eyeshadow nya untuk masanya normal ini karena ini aku acaranya kan di lapangan ya jadi aku pengen apa ya nampak gitu mata aku ini ya tapi kalau kalian di ruangan di dalam ruangan saja bisa kalian kurangi jangan terlalu tebal apa tipis-tipis aja tuh lihat gak tuh ya nah kalian lihat ya coklat sekarang aku pengen nambah lagi di atas sedikit di lengkungan mata itu di kelopak ujung mata ya oke sekarang aku pengen nambah di pojokan mata bawah aku tambah di bagian bawah dengan yang menggunakan yang kecil aja yang seperti ini bentuknya biar apa seperti eyeliner gitu ya ini ya ya oke nah sekarang aku akan menggunakan bronzer ya bronzer aku akan menggunakan dari catrice oke ini ya ini sun glow matte bronzing powder oke tuh ya entah ampun mataharinya luar biasa di luar aku bener-bener menggunakan matahari asli ya nah aku menggunakan bronzer dengan menggunakan ini ya aku oleskan dulu di dahi dan di sini dan di sini supaya pipiku agak tirus sedikit ya di bagian sini oke dan di sini oke sedikit aja oke sudah sekarang aku akan menggunakan blush on aku akan menggunakan blush on dari pixie oke dari pixie yang orange salmon yang 03 ini ini mana lagi oke aku menggunakan ini aja deh yang orange salmon aku tidak pengen menggunakan yang warnanya kemerahan aku menggunakan orange salmon aja ya jadi warnanya itu seperti apa ya batak ya seperti orange ya oke aku lihat dulu ya tuh nah cukup aja ya jangan terlalu ini oke selanjutnya aku akan menggunakan eyeliner supaya lebih mempertajam mata aku ini ya aku akan menggunakan eyeliner aku akan menggunakan eyeliner dari purbasari aku akan menggunakan eyeliner dari purbasari Hai tipis saja kalian lihat kan bedanya ya dengan sebelum tadi jadi kalau kita menggunakan eyeliner itu mata kita itu lebih tajam oke oke sudah nah sekarang aku pengen ada sedikit eh ini ya aku akan menggunakan highlighter highlighter aku gunakan dari wet and wild wet and wild aku akan menggunakan sedikit di ujung hidung aku Hai kei dan sedikit di ini ya bentuknya seperti itu supaya pada saat kita melaksanakan apa itu wajahku kelihatan ada sedikit berkilau oke aku akan naruh di sudut mata sedikit dengan menggunakan jari aja udah cukup ya aku oles sedikit saja Hai sini sisanya bisa didahi Hai tuh sekarang aku akan menggunakan maskara aku akan menggunakan maskara dari Maybelline ini ya pengen deh aku ini nge-challenge diri aku ya bisa enggak aku tuh make upannya cepet gitu kok orang bisa kenapa aku enggak ya Oke jadi eh apa ini aku cocok banget dengan maskara Maybelline ini ya ini membuat volume memang bener-bener menambah volume mata gitu dan membuat tentu saja lebih lentik ya tuh lihat ya kan hai oke sudah sudah semua rasanya ya oke sekarang yang terakhir tentu saja lipstik aku lupa tau sebentar ya lupa nyapi lipstick sebentar oke aku akan menggunakan lipstick ini dari Mini Soul yang ini bentuknya yang ini ya hai 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 selamat menikmati Tuh Oke aku akan nambah sedikit highlighter di pojok mata ya ternyata kurang yang di sebelah sini kalau ini kelihatan kalau ini enggak ya kayaknya ya tuh nah oke bagaimana menurut kalian sekarang aku sebagai sentuhan terakhir aku akan menggunakan Pixi yang ini Oke setting spray ini supaya makeupnya itu lebih tahan lama karena aku kan pengen upacara ya jadi begini oke ini aku ratain dulu jilbabnya oke inilah ya make up and new normal yang aku gunakan untuk upacara nah kenapa aku menggunakannya ini apa lengkap gitu ya ini karena untuk upacara tapi make up yang new normal nanti aku akan buat lagi di video berikutnya untuk yang super simple ya kali ini aku pengen make up and new normal ala nenek kembar untuk acara-acara khusus khususnya yaitu upacara yang kita laksanakan yang aku lakukan di lapangan terbuka oke inilah hasilnya semoga kalian suka ya apabila kalian ada punya komentar atau saran atau apapun untuk aku untuk perbaikan video aku aku sangat menunggu dan sangat berterima kasih ya terima kasih sudah menyaksikan video aku mudah-mudahan kalian suka mudah-mudahan gak terlalu menor ya karena ini kan acaranya di luar ya kan jadi aku harus agak lengkap sedikit make up nya oke terima kasih atas perhatiannya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh